Halo semuanya, balik lagi sama gue, Adit, dan... Woy, gue lagi, aduh. Balder was the greatest gift Odin granted, Freya. The one thing she treasure from their marriage. She only hope to spare him pain and spare herself loss. But such impulses can lead good parents to make terribly stupid decisions. Oke, di episode sebelumnya ke part 27 itu, kita udah matiin si Baldur coy. Atau lebih tepatnya si Baldur udah keok ya, guys. Ya, mau kita excuse. Udah keok lah, guys. Intinya, guys. Udah kalah si Baldur itu. Jadi ya, oke lah ya. Dan juga si Baldur udah tewas. Kemudian si Freya itu udah marah banget sama kita coy. Oke, episode sebelumnya tuh gitu ya. Jadi kalian yang belum nonton, silahkan cek dulu. Episode Gotover yang 27 coy. Nah, itu epic banget coy. Oke, kemarin kita ketempur abis-abisan coy. Wah, itu parah banget sih, sumpah. Ya, oke. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe channel gue. Biar gue makin semangat uploadnya coy. Jangan lupa juga di share. Biar temen-temen kalian juga pada tau gitu channel gue ya. Oke. Oke, langsung saja kita lanjutin Gotover kali ini. Let's go. Oke, by the way, kita itu suruh ke Jotunheim coy. Ya, oke lah ya. Kita sambil jalan-jalan di sekitar Gotover ini. Bersama babang Kratos dan juga bocil Atreus coy. Kita disini menjelajah Midgard coy. Oke. Oke. Wah, ini dia kenapa pada diem gimanya nih. Tadi pas 2. Odin and Frey were ever married. Love and hate are more closely intertwined than you might imagine. For instance, Odin hates the giants and they him. But Thor's own mother is the giantess Björgun. One of Odin's great lads. So Thor's half god and half giant? Wait. Once Björgun was gone, lonely ages passed. And as war with the Vania Rage, I could see what he really wanted beneath his blossom. And after no small amount of convincing, they had agreed. For a while there he really turned on the charm. He seemed happy. He seemed interested in making her happy. He granted her so many wishes I can scarcely recall them all. But peace held and I truly believed all had worked out better than I could have planned. But Odin's true face showed itself again in the end. He won Frey's trust and she taught him some of her Vanir magic. Another choice he would live to bitterly regret. Sadly, despite his wise counsellor's best efforts to persuade him that peace was the only true path to save off Ragnarok, Odin never let go of his obsession with Jottenheim. It takes a Vania magic breath into new forms of experimentation and new levels of depravity. So, let's see. So, let's see. Tadi omongannya itu tentang Ragnarok. Kalau Ragnarok itu di mitologi Nordic. Setau gue ya, nih ya. Setau gue itu. Apa ya? Jadi itu kiamata lah. Ragnarok itu kiamatnya di dunia sini coy. Nah. Jadi karena hitanya si Baltur gitu. Apa ya? Si Jottenheim itu kan kota para raksasa kan. Nah. Jadi itu nggak diperbolehin sama si Odin coy. Di sini. Jadi ya Jottenheim pintunya dipindahin kan sama dia. Setau gue sih gitu coy. Kalau di mitologi Nordic itu. Kalau Ragnarok itu. Itu. Eh. Inian. Kiamatnya di sini. Oke. Kita ke toko dulu. Halo bro. Ini gue. Ini. Belum minian-minian coy ya. Parah emang. Ya udah. 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 Nggak. Inian coy. Kita udah. 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 85 nih. Good. Lots of luck. Thank you. Oke. Kita ke sini dulu. Oke kita Kayaknya kita mau ke Jottenheim Mana deh Oh ini gue belum ada Panahim 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 gue belum dapat Masjidheim bisa Masjidheim bisa Masjidheim bisa Panahim gak bisa Ini Jottenheim Ini Alheim Ini Helheim Ini Starr Sepertalheim Kita gak bisa kesini Oh Asgard juga Aduh cok Ini Nilheim Kita udah pernah Masjidheim kita belum pernah kesana Ini Vanahim Jadi ada 3 kota gitu ya guys Yang belum kebuka Oke kita ke Jottenheim Karena tujuan kita ke Jottenheim Oke let's go Oh 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 Baiklah. Hati-hati sampai kembali. Aku bisa lakukan ini. Tidak. Baiklah. Sedia. Ayo. Akhirnya kita ke Jotun Helm teman-teman. Setelah sekian lama ya. Jotun Helm itu tempatnya para raksasa ya. Di episode sebelumnya itu. Kita itu udah ngalahin raksasa gitu coy. Nah. Jotun Helm itu tempat-tempatnya mereka coy. Jadi ya. Kotanya para raksasa gitu coy. Wow men. Ini dia coy. Tujuan kita coy selama ini. Wow. Oh ini dia. I can see the highest peak ahead. Right over there. Yeah. Let's go. We did it. Yeah bro. We did. We did. We did. We did. We did. We did. What are you doing? I have nothing more to hide. Oh emosional banget anjir. Can we go now? We're so close. Boy. Oh yeah. Oh yeah. Let's go buddy. Carry her. Oh. Oh guys. nice kotanya para giant wow sangat besar akhirnya selama ini kita sampai juga di ada orang di sini kotanya giant ini gede banget agaknya gede ini sejarah guys sejarah giant giant ini nyatet ya oke hmm menarik oh apakah giant pada mati semua lu gimana wow keren anjir guardian nanti atreus ini keturunan giant kan ibunya itu giant kan i 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 ini 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 i 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 jadi selama ini tuh si baldur baldur itu diutus buat nyari si atreus coy bukan ngetracking atau nyari si kreptos ya sebenarnya itu diutus buat si atreus gitu coy nah ini dari 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 kita ini i 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 juga Jotun Helm, Jotun Helm gak bisa kemana-mana cuy wah gokil gokil kalau kita bisa new game lagi ini udah main blowing banget cuy wah ini keren banget sumpah serius Santa Monica tuh keren banget kalau buat kayak gini ya anjir ini keren banget ini keren banget sebelum kita kembali ke Mekan, aku harus beritahu waktu yang sudah berlaku dan kamu harus merasakan Snowhall yang mulai ketika kamu berlaku ini menjadi sesuatu yang lain yang berlaku untuk homens homens untuk menyebabkan kemarin bukan hanya kemarin tapi kemarin yang bagus untuk berjalan 3 tahun dan ketika sudah selesai jadi kematian Baldur itu pertanda dari Ragnarok coy wah ini keren banget sih serius jadi kalau kalian dengerin gak apa kata si Mimir kematian Baldur itu menemukan salju salju itu pertanda Ragnarok coy bagi ini ya supu apa sih supu lah gitu bagi orang-orang ini ya mitologi Nordic gitu coy Ragnarok bakal dimulai dari sekarang coy wow gokil ini serius dah anjir man going banget cu jadi kita jual-jual dua kali ya wow 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 just discussing the weather bit of a old snap lately what he means is Fibble winters upon us boys the winner and all winners the winner and all winners yeah yeah we we heard so if you're heading home try to keep moving and also to not die or if you're not heading home same advice wow coba ya guys kita lihat dulu wah iya dong udah asal jujur ini btw kita udah selesai kah weh salah aja jadi suruh pulang ya ke rumah ya coba ya gimana sih rumah gua dimana ya udah ya rumah lu dimana keretas udah ya rumah lu dimana keretas ya udah kita pulang dulu aja kali ya kita disuruh pulang ke rumah coy nah bikin aja biar cepet suruh eee btw rumahnya itu di gimana aja oh ini home ya oh iya dia disuruh pulang coy wah jadi udah Ragnarok ini udah mau mulai ya guys udah asal jujur gitu coy dan the tari at the Uninus Stone didn't i want it to fly yes that's a terrible pity okay tell me again how Odin knew we were going to Yonan before we hmm Odin is extremely clever he is nearly as clever as he thinks he is and he's a collector of a prophecy if it's about the future he adds it to his collection helps him style himself as all-seeing and all-knowing but of course the idea is control control of the future control of his fate he'd control every realm of every land in every world if he could every potential pocket of resistance he seeks to eliminate even if you've never posed a threat before he may think one day you might so you see it's not important how we knew before you did it's important that he was right okay wah ini udah 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 selesai coy ini episode terakhir kita disini coy eee gua terimakasih banget buat kalian yang udah nonton sampai part terakhir kali ini yah oke kita disuruh pulang jadi oke lah kita pulang dulu oh bisa masuk nih oh anjir mana bisa co dia katanya mau tidur selama salju co hmm oke oke let's all do sleep let's go let's go kita tidur coy ah 4 tahun kemudian what kita tidur setahun gitu coy bisa oh i what lepas i apa oh i i e i like i the i i aku anjir lawan dia kah oh men wah kokil banget semua gue topor coba di detik-detik terakhir juga keren ya wah ini Santa Monica keren banget sis gue ngabong keren banget Santa Monica coy oke semuanya jadi thank you banget ya oke kita wah ini udah ini oke guys jadi oh iya Thor wah oke guys jadi gue terima kasih dulu kepada kalian yang udah nonton dari part 1 eh yang udah nemenin gue dari part 1 Sampai video sekarang ini gotover kita udah ngelewatin banyak rintangan coy thank you juga yang udah nonton dari episode 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 awal ya kan thank you banget yang nemenin gue terima kasih guys I love you guys I love you oke guys jadi sekian dulu video gotover ini kali ini jadi ini video terakhir dari gua tentang gotover atau kalian kalau mau lanjutin silahkan tulis komen di bawah kita masih ada apa tadi ada quest juga bebasin yang namanya apa ya Freya gitu atau eh Valkyrie Valkyrie sorry sorry bukan Freya Valkyrie dan juga bebasin naga oke guys jadi sampai dulu video kita kali ini jangan lupa di like di komen dan juga di subscribe jangan lupa juga di share juga ke temen-temen kalian biar pada tahu gitu tentang channel gue coy oke sampai jumpa di next video bye 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 guys di apa ya di seri selanjutnya gua bakal mainin yang namanya apa ya Kenna Bridge of Spirit atau enggak Attack on Titan jadi kalian bisa komen di bawah yang mana duluan oke sampai jumpa di next video bye 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 sub indo by broth3rmax